Hingga kini, rilis resmi pemerintah menyebut sebanyak 125 orang meninggal akibat tragedi kanjuruhan. Bih Jauh juga mencermati dokumen daftar korban tragedi kanjuruhan yang dirilis oleh rumah sakit Wafa dengan total jumlah korban 78 yang teridentifikasi. Korban paling banyak ialah remaja berusia belasan hingga 20-an tahun. Ada juga korban yang berusia 30-an dan 40-an tahun, namun jumlahnya sedikit. Yang memilukan terdapat korban anak berusia 2 tahun. Sementara korban perempuan juga tergolong banyak yaitu 28 orang atau 35% dari korban laki-laki. Satu korban tragedi kanjuruhan tiba di rumah duka dan disemayamkan. Munif Latifatul Isan, remaja asal Magetan, Jawa Timur dimakamkan di permakaman umum desa setempat. Sebelumnya Isan berangkat bersama 42 supporter Arema FC asal Magetan untuk melihat langsung pertandingan di Stadion Kanjuruhan Malang. Ada juga supporter perempuan Arema FC Faikotul Hikmah asal Jember, Jawa Timur yang harus meregang nyawa saat tragedi kanjuruhan. Tak hanya Aremania dan Aremanita yang menjadi korban saat peristiwa kanjuruhan, aparat kepolisian pun turut terseret menjadi korban. Brivka Andik Purwanto yang berlinas di Polsek Sumber Gempol yang tadinya bertugas mengamankan pertandingan akhirnya menjadi korban. Jenazah Brivka Andik Purwanto dimakamkan di Desa Tamba Perjawa, Kabupaten Tunung Agung, Jawa Timur. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!